Iblis Sungai Telaga Jilip 6. Gong Cheng tidak segera mengundurkan diri. Bapak Ketua, katanya, aku bersedia mengorbankan diri, tak nanti aku mundur walaupun ada ancaman berlaksa kematian pekat mengulapkan tangannya. Amida Buddha pujinya. Aku mengerti kau terus ia berpaling kepada Liao Win dan berkata, Liao Win, kau ajaklah dia pergi. Liao Win menurut, habis mengangguk, ia menghampiri Gong Cheng untuk memegang. Sute kau harus dengar kata-kata Bapak Ketua, katanya, mari beristirahat lalu adik seperguruannya itu ditarik, diajak ke pendopo belakang. Bapak Ketua menoleh kepada Gohian Tojin kemudian berkata, Totiang, bukankah Tio Songkeng itu salah seorang bajingan kepala dari pulau Tuliongtu? Apakah Totiang pernah mendengar tentang mereka Gohian membalas hormat? Maaf, pendengaran Pinto tentang dunia Kang Oong sangat terbatas, sahutnya. Memang dahulu pernah Pinto mendengar perihal bajingan kepala dari pulau itu, bahwa mereka itu suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak halal, bahkan pernah ada beberapa orang rekan yang datang kepada Pinto untuk mengajak Pinto pergi menyerang mereka, katanya guna membantu rakyat dari gangguan mereka itu. Terpaksa Pinto tolak ajakan itu sebab ketika itu Pinto berpendapat partai kami tidak mencari urusan di luaran, kalau orang tidak mengganggu kami, kami pun tidak mau mengganggu orang. Karena itu Pinto tidak tahu jelas perihal bajingan-bajingan itu, tekat tahu dari pihak Butong P ini, ia tidak dapat mengharap keterangan jelas, kalau toh ia menanyakan Gohian, itulah disebabkan sebagai cuan rumah tak boleh ia lupa menunjukkan penghargaan dan rasa hormatnya pada tetamunya itu, yang telah begitu memerlukan datang untuk membantu pihaknya. Maka ia mengangguk dan berkata, terima kasih Totiang. Syukur bahwa Totiang pun mengetahui bahwa mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak halal. Sebenarnya perbuatan itu sudah lama mereka kerjakan dan orang jauh dan dekat rata-rata pernah mendengarnya, sayang malam tadi aku tidak bertemu sendiri dengan Jahanam itu berkata engeng sengit. Kalau sebaliknya, walau kepandaianku tidak berarti, hendak aku mencoba membekuknya, ngai-tai hiap berbicara secara terus terang, senang aku mendengarnya ingewe asian menimbrung. Setelah itu muncullah dua orang pendekta muda, yang masing-masing membawa satu buntalan hitam serta sehelai atau tambang panjang terbuat entah dari otan atau benda lainnya. Mereka itu muncul dari depan dan masuknya secara tergopoh-gopoh, langsung mereka mendekati Goujin Taisu, salah satu dari Ngolo, kelima Tiyanglo. Mereka memberi hormat, lantas mereka menyerahkan barang-barang yang dibawanya itu sambil mengucapkan kata-kata dengan perlahan. Goujin menyambut sambil mengangguk-ngangguk, lantas dia berbangkit dan membawa kedua rupa barang itu ke hadapan pekat untuk dipersembahkan, sambil memberi hormat. Ia berkata, harap Bapak Ketua ketahui bahwa Cheng Leng dan Beng Wan berdua sudah menerima perintah pergi ke Kokinggo Leng Hang dekat Siaoyan Kie, di mana mereka membuat penyelidikan. Menurut penduduk sana, pada dua bulan yang lalu kampung mereka kedatangan seorang pria pertengahan, yang tinggal dengan membuat gubuk di kaki gunung dan pekerjaannya setiap hari ialah mencari kayu buat dijual kepada penduduk kampung, bahwa kadang-kadang dia Menanyakan penduduk tentang segala hal perihal kuil kita. Tadi malam orang itu nampak pulang entah apa sebabnya. Mendengar itu Cheng Leng bercuriga, maka ia pergi ke gubuk orang itu dan memeriksanya. Ia cuma menemukan tali panjang ini, lainnya segala perabotan dapur saja. Beng Wan sebaliknya menemui bungkusan ini di bawah pohon cemara tua di tepi kali, tergeletak di tanah, terus dia membawanya pulang. Harap Bapak Ketua Sudi memeriksanya, semua mata hadirin segera diarahkan kepada kedua barang itu. Pekkat mengawasi sekian lama, lantas bungkusan itu ia serahkan pada Gohian Tojin, untuk si imam melihatnya. Sungguh bungkusan yang besar, kata imam dari Butong Pei itu, seorang manusia pun dapat dibungkus dengan ini jahitannya bukan seperti jahitan biasa, Pekkat menambahkan, pendeta ini heran. In dewe asian menyambuti bungkusan itu untuk diteliti. Dia bermata tajam, lantas katanya, menurut aku, bungkusan ini pun bekas direndam dahulu dengan getahnya suatu pohon dan bekas dijemur kering hingga kain ini tidak nyerap air dan dapat dipakai sebagai pakaian menyelam. Kalau kalian tidak percaya, cobalah Ngai Engeng turut memeriksa benda itu lalu dia menunjukkan jempol tangannya. Saudara In Benart katanya. Inilah pasti milik Tio Songkeng si bajingan itu, H09 SD 16 silang. Menjadi jurus belibis turun di pasir pedangnya menjadi meluncur ke bahu kiri lawan. Pedang itu bersinar berkilau. Siahang terancam bahaya, untuk menyelamatkan diri ia berkelit sambil melompat jungkir balik dengan jurus ular naga berjumpalitan. Dan toh ia terlambat juga, ia masih kalah cepat. Hanya untung baginya cuma bajunya yang terobek-robek. Dengan lompatan itu ia menyingkir sejauh dua tombak. Imam Siluman, benar lihai pecut emasmu itu sengci yang berseru. Siahang mengeluarkan peluh dingin. Meski selamat, ia sudah kalah, maka mukanya menjadi pucat pasi dan merah padam. Ia malu dan penasaran. Selagi saudara seperguruannya itu berdiri diam. Hek Hang berlompatan maju sambil menunding dengan goloknya, golok pun tiap tu. Ia berseru, siluman, benar lihai ilmu pedangmu. Mari Pinco juga hendak belajar kenal denganmu. Menyusul itu ia menyerang membaco ke arah jalan darah Hoa Kei Silawan. Sengci yang melihat datangnya ancaman, Ia menangkis dengan keras hingga senjata mereka bentrok dan bersuara nyaring. Setelah itu ia membalas menikam iga kiri si imam. Mau tidak mau Hek Hang mesti berloncatan mundur. Balasan lawannya itu hebat sekali. Sambil mundur itu, ia menghajar pedang guna memunahkan serangan itu. Maka pedang dan golok beradu keras berisik dan percikan apinya bermunkratan. Bentrokan itu hebat Hek Hang, goloknya hampir lepas dari tangannya dan jeriji tangannya hampir terpotong, walaupun demikian ia tidak mau berhenti sampai di situ. Ia penasaran. Ia merasa dirinya seperti sedang menunggang harimau hingga. Tak dapat ia berlompatan turun. Sambil menggertak giginya dan menyerang pula, mulanya menusuk lalu mendak dan membabat lawan. Sengci yang menangkis tusukan itu, di lain pihak sambil menjejak tanah, dia lompat guna menyelamatkan kakinya, tapi selekasnya dia menaruh kakinya, dia balas membacok dari atas ke bawah. Tak berhasil daya mengenai lawan tapi pedangnya menghajar golok demikian telak dan keras, hingga golok dari tangan Hek Hang mental dan selagi lawan itu menjadi kaget dan bengong, dia berlompatan maju dengan susulan tikamannya. Tanpa senjata dan sedang bingung sedang tangannya pun nyeri, maka Hek Hang tidak berdaya terhadap serangan kali ini. Tak ampun lagi bahu kirinya kena tertikam hingga ia terluka, sambil menjeret robohlah tubuhnya. Ko Awang berlompat maju, dia kaget bercampur gusar. Kaget buat saudara seperguruannya dan gusar terhadap lawan itu. Sambil menunding dan berteriak, kau berani melukai adik seperguruanku, awas dan dia segera menghajar dengan buhawe epian, cambuk baja yang dinamakan ekor harimau. Itulah pukulan kacung kaisie menindih kepala. Melihat senjata orang agaknya berat, Seng Chiang berlaku hati-hati. Begitulah ia menghindar ke kiri dari mana ia membarengi membabat ke kanan mencari bahu lawan. Ko Awang pun berkelit, habis berkelit ia menyerang pula, cambuknya dibabat untuk sekalian melibat tubuh musuh. Seng Chiang mendak, dengan begitu cambuk lewat di atas kepalanya. Sekali lagi ia membalas kembali ke bahu lawannya itu. Ko Awang berkelit sambil berlompatan dengan penasaran, maka kembali ia pun menyerang dengan menyabet ke bawah. Seng Chiang menjejak tanah melompat tinggi setombak lebih dan setelah ia mendarat ia telah terpisah 7-8 kaki dari lawannya. Tapi ia disusulisi imam yang menyerangnya dengan jurus naga hitam keluar dari gua sasarannya ialah jalan darah henghon di punggung Seng Chiang. Jago luar lautan mendengar suara aneh akibat bekerjanya cambuk, ia berkelit sambil mendak ke kanan dari mana lagi-lagi ia membabat bahu lawannya. Di dalam 18 senjata, cambuk terhitung yang nomor 7 dan dipelajarinya paling sulit, siapa pandai menggunakannya, dia akan jadi lihai sekali. Ko Awang cukup lihai tetapi diakalah licin dari Seng Chiang, yang ilmu pedangnya baik sekali. Maka juga di dalam waktu 30 jurus, jago luar lautan itu tetap lebih unggul. Bahkan sehabis itu, perlahan-lahan, si imam mulai terkurung sinar pedangnya. Kalau dia melawan terus dapat susah dia. Karenanya lantas ia menggunakan akal, mendadak ia menyabet ke bawah dengan jurus angin puyuh menyapu salju. Dengan memaksakan diri Seng Chiang lompat mundur, atas mana Ko Awang lompat ke kanannya. Menampak demikian ia menerkal si imam hendak menyerang dia dengan senjata rahasia, maka ia lantas memasang mata. Sengaja ia menegur, Eh imam siluman, kita belum menang atau kalah, kenapa kau mau mundur lalu terus ia lompat menyusul pedangnya dilancarkan. Benerlah terkaan jago luar lautan itu, saking terpaksa, Ko Awang hendak menggunakan senjata rahasianya, cepat ia merogoh kesakunya dan menimpukan dua batang jarum emas, mengarah ke muka dan dada. Seng Chiang bermata tajam, dan lagi dia sudah bersiaga, maka itu ketika ia melihat bahu si imam bergerak, ia dapat menerkak kemana arah serangannya. Ia telah memasang mata, lantas ia menyerang. Ia juga membekal senjata rahasia yang berupa paku dan dengan itulah ia menyambut jarum lawan. Suara nyaring terdengar akibat bentrokan senjata rahasia yang dua-duanya lantas jatuh ke tanah. Menyusul itu seng Chiang bertindak lebih jauh. Tanpa ragu dan tanpa ayal. Kalau tadi ia menimpuk dengan tangan kanan, sekarang ia menimpuk pula dengan tangan kiri. Kalau tadi ia menggunakan paku, sekarang senjata rahasia yang dinamakan Tielian Cie atau teratai besi. Dan teratai yang pertama meluncur ke belakang kepala si imam. Ko Awang kaget bukan main, ia mendengar bunyi senjata beradu, ia tahu bahwa penyerangan gelapnya sudah gagal, maka dalam hati ia berseru, celaka dan belum sempat ia berdaya telinganya sudah mendengar sambaran angin di belakangnya, dengan cepat ia tunduk sambil mendak sedikit. Dengan begitu senjata rahasia itu lewat di atas kepalanya. Tetapi itu belum semua. Seng Chiang menyerang dengan menggunakan tipu daya. Serangannya ke batok kepala cuma akal belaka guna memancing kelengahan lawan. Selekasnya timpukannya yang pertama itu segera menyusul yang kedua, lalu menyusul yang ketiga. Dua yang belakangan ini dengan kecepatan luar biasa dan arah tujuannya berlainan. Kau Hang sudah lantas menjerit. Tak berdaya ia waktu teratai yang kedua menancap di jalan darah Chou In di betisnya bagian belakang kaki kanannya, sambil menjerit aduh tubuhnya pun roboh. Dia merasa nyeri dan kaki kanannya itu lantas menjadi kaku. Untung baginya, teratai yang ketiga lolos karena ia keburung roboh. Menyusul robohnya si imam, muncullah Ngai Eng Eng yang lantas menghadapi Seng Chiang guna menghadang Andia kata jago luar lautan itu hendak merampas jiwa lawannya. Ngai Eng Eng datang dengan meluncur dari tempat yang tinggi. Hektometer Eng Eng mengasih dengar ejekannya. Kalian gagah sekali sehingga dapat merobohkan beberapa bapak imam. Tapi kalian jangan berpuas diri dahulu. Aku Ngai Eng Eng dengan tanganku yang berdarah daging ini, hendak aku melayani kalian. Aku hendak melampiaskan penasarannya bapak-bapak ini belum berhenti suaranya, Li Seng sudah menikam padanya. Dengan hanya satu kali bergerak, maka Eng Eng sudah berkelit hingga segera berada di belakang penyerang yaitu Li Seng, si ular naga mendekam, lantas ia membalas menyerang dengan kedua belah tangannya dengan menggunakan ilmu silat tangan membalik mega. Sasarannya ialah kedua bapak lawan. Li Seng terkejut tetapi dia sanggup menyelamatkan diri. Sambil mendak sedikit dia menjejak tanah, berkelit dengan melompat sejauh tiga tombak. Melihat orang menyingkir begitu jauh, Eng Eng tertawa. Manusia jahat, jika kau bernyali, mari maju pula tangannya. Lalu bukannya ia berdiam menanti orang menghampirinya, ia justru melompat ke kiri untuk lari mendekati tanjakan. Li Seng menjadi sangat gusar, sambil mementak ia lari mengejar. Jagotua itu sengaja hendak mempermainkannya, ia tidak segera melayani, melainkan hanya lari berputaran seperti lagi main petak, kemudian barulah ia lari mendaki. menuju puncak. Ketika itu ia menoleh ke belakang, ia melihat si ular naga mendekam masih terus menyusulnya dan ketinggalan tak jauh darinya. Dengan lekas jago dari luar lautan itu dapat menyusul dan dengan sengit dia lantas menikam. Untuk itu dia sampai berlompat. Eng-eng masih tidak hendak menyambuti, ia hanya berkelit. Karenanya ia jadi telah memberi kesempatan buat lawannya itu kembali menikam. Masih jago tua itu tidak mau melawan, dan hanya berkelit menghindar. Kali ini dia lari terus mendaki bukit, dan barulah di atas bukit itu ia berdiri menanti. Li Seng menyusul terus, kedatangannya dibarungi dengan tusukan, karena dia semakin gusar maka serangannya pun makin hebat. Pedangnya itu selain berkilau ke hijau-hijauan anginnya pun terdengar tajam. Eng-eng menduga senjata lawan adalah senjata mestika maka tak mau ia memandang enteng. Sebaliknya ia mengerahkan tenaga dalam di tangannya, setelah berkelit ia melayani bertempur sambil berlompatan mundur dan kesisi kanan berlompatan tinggi. Dengan tangannya ia bersilat dengan ilmu silat Kim Nakong yang istimewa untuk menangkap senjata atau serangan lawan. Ia sudah berusia lanjut tetapi ia dapat bergerak dengan gesit sehingga ia seperti sedang bermain di antara kilauan pedang. Sudah lama sekali Ngai Eng-eng tidak menggunakan senjata tajam. Kalau bertempur ia selalu menggunakan sepasang tangannya. Demikian pula kali ini, tak peduli pedang si ular naga mendekam menyerang dengan luar biasa, ia selalu dapat melayani dengan mudah sekali. Dengan cepat 20 jurus telah berlalu, seperti semula tadi tetap mereka tak ada yang kalah atau menang. Sebaliknya Li Seng semakin penasaran, ia menggunakan seluruh kepandainya sebab niatnya adalah merobohkan musuh. Sementara, lawannya tetap melayani dengan tenang seperti semula. Maka 10 jurus lagi telah dilewatkan. Tengah mereka bertempur bagaikan main-main itu, mendadak Ng-eng mementang kedua tangannya, terus tubuhnya mencelat sejauh tiga tombak, sebab ia menggunakan ilmu silat lompat tinggi dan jauh helang menyerbu langit. Ia menyingkir ke sebelah kanan. Li Seng membentak nyaring, tubuhnya membarengi berlompat juga menyusul. Dia seperti tidak mau memberi kesempatan. Kali ini Ng-eng lari terus-terusan, sampai melewati empat puncak. Di puncak yang keempat ini ia tiba di sebuah pohon yang besar dan tua, yang tinggi dan banyak dahan-dahannya sedang daunnya berupa mirip payung. Di situ ia berhenti dan mengawasi lawannya sambil tersenyum. Li Seng mengejar terus tapi sekarang dia telah bermandi peluh dan napasnya pun tersengal-sengal, cuma semangatnya yang tak kunjung padam, tapi dia masih menuruti suara hatinya, yaitu marah. Selekasnya dia datang mendekat maka tak ampun lagi dia menikam lawannya itu. Dengan tangan kosong, Eng-eng tidak mau menyambuti pedang. Buat kesetian kalinya ia berkelit luar biasa gesit, tahu-tahu ia sudah berada di belakang penyerangnya. Dengan sama hebatnya ia menyerang dengan kedua tangannya. Ia menggunakan jurus melintang menghajar dahan emas, walaupun demikian ia menggunakan tenaga lima bagian. Li Seng Li Hai masih dapat ia menyelamatkan diri dengan lompat ke depan sejauh dua tombak. Cuma iganya tersentuh sedikit. Sedang maksud lawannya adalah membuatnya roboh pingsan disebabkan tulang-tulangnya pada patah. Panas si jago dari luar laut Tan, setelah menaruh kaki, dia memutar tubuh buat maju menghampiri lantas menikam pula, hebat niatnya untuk membalas lawannya. Heran juga eng-eng, biasanya jarang ia gagal dengan serangan semacam itu. Hajarannya itu mampu menciderai orang yang kebal sekalipun, namun Li Seng malah masih mampu menyerangnya. Tapi ia tak gentar. Ia menanti, segera setelah ujung pedang hampir sampai, ia berkelit ke kiri hingga ia jadi berada di sebelah kanan lawannya. Di sini ia lantas menyerang. Tentu sekali sekarang ia tambah tenaganya hingga menjadi tujuh bajian. Kali ini Li Seng tidak lolos seperti tadi, punggungnya telah terhajar telak, maka tubuhnya tersurup ke depan sejauh satu tombak. Tapi dia kuat sekali, dia tak roboh mencium tanah, bahkan dia lekas-lekas memperbaiki diri. Maka itu kembali dia dapat maju pula guna melakukan serangan balasan. Dia menggunakan ilmu pedang dengan obor membakar langit. Kembali eng-eng menjadi haran. Ia heran atas kekebalan dan ketangguhan lawannya itu. Orang telah mengeluarkan banyak sekali tenaga dan barusan telah kena terhajar walaupun cuma tersentuh iganya lalu terhajar punggungnya. Kenapa dia dapat bertahan sedemikian rupa? Tak usah lama jago tua itu berpikir, lantas ia ingat sesuatu, hingga ia bagaikan orang yang baru sadar dari tidurnya. Itulah sebabnya kenapa tubuh lawan terasa seperti lunak-lunak keras atau lembek kokoh, hingga hajarannya tak mengenai secara hebat. Maka itu, mungkin orang itu mengenakan lapisan atau pelindung yang istimewa di tubuhnya. Entah. Orang licin pikirnya. Lalu, melihat sebuah pohon di sebelah kanannya, ia mendapat akal. Dengan segera ia menjejak tanah dan lompat naik ke atas pohon itu. Berdiri satu kaki dengan sikap ayam emas berdiri dengan satu kaki. Melihat sikap orang itu, Li senggusar sekali. Dia membentak lantas melompat naik guna menyusul dan langsung menyerang tanpa ampun lagi dengan tikaman naga hijau masuk ke laut mengarah ke dada lawannya. Memang niatnya engeng dengan aksinya itu adalah untuk merampas pedang lawan. Ia bersikap tenang, ketika ia ditikam itu, ia menanti sampai orang hampir mendapat hasil, mendadak ia berpura-pura terpeleset hingga tubuhnya terguling dari dahan di mana ia menaruh sebelah kakinya. Ia mengait dengan kakinya hingga tubuhnya bergelantungan bagaikan orang bermain ayunan. Dengan cepat tangan kanannya menyambar dahan itu untuk dipegang rat-rat buat bertahan hingga tubuhnya tak jatuh ke bawah, menyusul kemudian sebelah kakinya menendang lengan lawan, lengan yang dipakai menikam. Adu Li seng menjerit, kaget dan nyeri. Cekalannya sudah lantas terlepas hingga pedangnya jatuh ke tanah. Saking nyerinya dia mesti memegangi lengannya itu. Karena ini dia menjadi jari dan terpaksa lompat turun dari pohon untuk terus lari dan kabur. Engeng tidak mau mengerti. Ia tak sudi membiarkan lawan lolos, begitu melihat orang lari, ia lompat turun terus mengejar. Ia memang dapat lari lebih cepat, sebentar saja ia sudah berhasil menyusul. Maka bergeraklah ia bagaikan elang. Kedua tangannya dipentang menyambar ke iga lawan. Li seng tahu datangnya ancaman itu, namun tangannya tak berdanya sehingga ia menjadi khawatir, tapi ia masih memiliki tangan kiri. Sambil mendak untuk berkelit dari sambaran, ia memutar tubuhnya lalu cepat dengan tangan kirinya itu ia menyerang ke perut musuh. Ia menggunakan pukulan tangan pasir besi yang lihai dan mengarah perut musuh. Ia bersedia mati bersama. Engeng tidak menjadi bingung, sebaliknya ia mendahului. Dengan sebelah tangannya dan dengan ujung lengan bajunya ia menyempok muka lawan. Si ular naga mendekam kaget sekali. Tak dapat ia berkelit atau menangkis. Tapi hebat kebutan itu, walaupun cuma ujung baju. Ia merasai mukanya nyeri sekali seperti terasampok lembaran besi. Kali ini tak ampun lagi, ia berteriak kesakitan lantas terjengkang dan roboh pingsan. Sementara itu Mialun sudah menyusul hingga ia sempat menyaksikan robohnya saudara angkatnya itu guna menolong saudaranya yang ia khawatir dibunuh musuh. Ia menyerang musuh dengan satu ayunan tangan dan meluncurlah senjata rahasianya sebat tangkong piau disusul oleh dua yang lain. Senjata itu melesat dengan mengeluarkan suara yang tajam. Engeng tahu datangnya serangan itu dengan tabah ia mengebut berulang-ulang membuat ketiga senjata rahasia itu berjatuhan ke tanah. Mialun terperanjat saking herannya atas kelihayan lawannya. Ia menjadi penasaran sekali, maka ia menyerang pula sekarang dengan lebih gencar, ia menyerang ke atas tiga ke bawah empat. Maka tujuh buah sinar terang meluncur ke arah lawannya. Engeng mengenali senjata rahasia itu ialah semacam panah tangan yang bukan terbuat dari besi atau emas, melainkan terbuat dari akar kayu pinang yang dilengkapi dengan baja dan seluruhnya sudah direndam dalam air beracun juga ditambahi dengan sebuah per hingga bisa melesat dengan cepat sampai sejauh tujuh-delapan tombak dan setiap pipanya memuat tujuh batang. Kembali ia menunjukkan kegesitan dan kelihayanya. Sambil melompat ia mengebut setiap tanah tangan itu sehingga berjatuhan ke tanah dan ia terbebaslah ia dari ancaman maut. Panas hatinya Mialun melihat senjata rahasianya gagal sambil berseru ia maju menyerang dengan tangan kirinya untuk menggertak sementara kepalan kanannya meninju hebat ke dada. Eng-eng berkelit ke kiri tangan kirinya membacok lengan penyerangnya itu. Ia bukan membacok dengan senjata tajam melainkan dengan pergelangan telapak tangannya. Itulah bacokan yang dinamakan menyambut palang pintu besi alun gesit dapat ia menggeser lengannya itu. Ia gagal menyerang tapi lengannya pun selamat. Tapi Eng-eng berlaku cepat sekali ia menyerang pula dengan kedua tangannya mencari sepasang mece lawannya. Serangan mana membuat lawannya berkelit sambil memutar tubuh hingga ia berada di sisi kiri maka ia lalu meluncurkan tangannya ke igajago tua itu. Itulah serangan tawan galak masuk ke sarang Eng-eng berkelit tangan kirinya menolak demikianlah mereka saling serang. kiranya Mialun menggunakan ilmu silat naga berenang. Maka itu ia dapat bersilat pesat ke delapan penjuru hingga ia tampak mirip bayangan saja. Tapi Eng-eng bukan sembarang lawan. Jagotua ini dapat menandingi kegesitan jago dari luar lautan itu. Dengan demikian mereka telah bertempur lebih dari 30 jurus. Alun penasaran sekali sebab ia tak mampu mengalahkan lawannya, mendadak ia lari berputaran, lalu lompat keluar lapangan untuk memasang kuda-kudanya. Selekasnya ia mengerahkan tenaganya di tangan kanan, tiba-tiba ia menyerang sambil berseru nyaring. Ia menggunakan pukulan harimau hitam mencengkeram hati Eng-eng dapat mengegos tubuh dari pukulan dasyat itu. Ia menjadi gusar hingga kumis dan janggupnya bangun berdiri seperti duri landak. Di saat serangan lewat ia berlompatan. Merangsek untuk balas menghajar. Ia bukan memukul atau menusuk hanya menjamret kedua bahu lawannya itu guna mencengkeram tulang-tulangnya buat ditarik dengan kuat dan keras. Sebab ia menggunakan jurus silat cakarelang. Kalau ia berhasil maka patah dan rusaklah tulang bahu lawannya. Alun mengenal bahaya itu, ia berkelit dengan gerakan dari naga berenang. Ia berkelit ke kiri ke kanan, dari mana ia mengirim serangan balasan ke kiri bahu lawan. Ia menyerang pula dengan pukulan harimau hitam mencengkeram hati dan sasarannya ialah jalan darah cangcok dari engeng. Selaka, siapa yang terhajar jalan darah tersebut akan mati seketika, seringannya akan sakit batuk dan susah nafas bertahun-tahun sebelum akhirnya menutup meta. Engeng mengerti akan ancaman bahaya itu maka ia menyelamatkan dirinya dengan kelitan angin meniup gelombang pohon yang liu dua kali gagal menyebabkan hawa amarahnya memuncak. Dengan sengit kepalan kirinya menghajar muka lawannya. Tapi kali ini diadil lawan keras dengan keras, serangan itu disambut dengan serangan juga. Maka bentroklah kepalan mereka berdua dan kesudahannya mereka sama-sama terpukul mundur. Habis berkelahi lama dan menggembor kegusarannya itu, Alun telah menggunakan tenaganya berlebihan, maka habis bentrok ini, napasnya lantas memburu, hingga mukanya penuh dengan butiran peluh. Ternyata dia kalah ulet. Sedang ia masih mengatur napasnya yang memburu, lawannya berseru sambil maju menyerangnya dengan tidak memberikan kesempatan untuk beristirahat. Serangan datang bertubi-tubi sebab gagal yang satu, menyusul yang lain, tangan dan kaki bergantian. Bukan main repotnya Alun untuk memeladiri. Dalam repotnya itu, ia mencoba berlompat minggir tujuh tindak lalu dengan cepat sekali mengeluarkan senjatanya yang termasuk senjata istimewa. Senjata itu sepasang terbuat dari besi, batangnya sebesar biji buah persip sedang panjangnya dua kaki delapan din dan ujungnya merupakan seperti lima jari tangan yang segera mengenali senjata itu yang disebut Jitgo Atsian Jin Chiang tangan dewa berpokok matahari dan rembulan atau cacing duribadak matahari dan rembulan. Tentu sekali tak mudah ia mempertahankan perkelahian dengan tangan kosong terus-menerus melihat orang menggunakan senjata dengan cepat ia menghunuskan pedang yang tergantung di punggungnya. Sambutalun berseru seraya dia mementang sepasang senjatanya yang luar biasa itu senjatanya yang kiri. Itu hanya itu gertakan belaka selekasnya lawan berkelit ia membarengi menyerang pula dengan tangan kanan dan mengancam jalan darah lengtai. Eng-eng berkelit ke kiri setelah bebas ia balas menyerang. Ia menebas lengan lawannya itu gerakannya ialah gerakan belibis turun di pasir darar alun menarik tangan dan tubuhnya buat mengangkat kaki kiri menggeser ke samping musuh dari sisi sebelum musuh menarik pulang tangannya ia coba mendahului menyerang pula dengan dua senjata berbareng hanya serangannya masing-masing ke atas dan ke bawah itulah jurus gowkong menumbang tohon kayu manis dengan begitu kedua belah pihak sama-sama berlaku keras dan gesit mereka saling balas secara kontan eng-eng menyingkir dari senjata lawan setelah itu ia membalas pula menikam yang naga memancing burung funik Mialun juga dapat menyelamatkan dirinya dengan sepasang senjatanya dia menangkis pedang lawan jago singai itu menarik pulang pedangnya ia memutar tubuhnya ke samping dari situ ia menyerang dengan jurus raja wali emas membuka sayap tapi serangan itu sia-sia belaka lawannya mampu melayaninya kembali lawannya menyerang balik dengan senjatanya mencari jalan darah di pundak kiri untuk mencegah serangan itu eng-eng mengancam tangan lawan itu ia menusuk tangan yang memegang sian jin ciang alun menarik senjatanya lalu dengan cepatnya dia balas menyerang dengan jurus silat bajingan galak memasuki pintu neraka sasarannya ialah jalan darah tayiang yang berada di bawah iga eng-eng jago tua itu tidak melompat menyingkir dia hanya senjata lawan tak sampai sasarannya kena ia berseru itulah karena habis berkelit ia menyerang alun bermata jeli dan gesit dapatlah ia berkelit dari ancaman pedang itu ia menangkis dengan tangan kiri seraya tangan kanannya dipakai menyerang musuh eng-eng lompat ke kiri untuk terus mengancam iga lawan kali ini alun terancam bahaya besar syukur dia tidak menjadi gugup di kanan sebaliknya dia justru merangsak maju pedang lawannya tempel supaya ujung pedang tidak menyentuh tubuhnya berbareng dengan itu senjatanya yang sebelah lagi menghajar dada musuhnya mencari jalan darah hiebun tangkisan dan serangannya itu dinamakan jurus silat bidadari menenun eng-eng melompat sejauh lima kaki lalu mengawasi musuhnya dengan tajam sesudah itu keduanya sama saling mendekati ia lantas menyerang dengan gencar dan hebat sehingga berbalik ia menjadi pihak yang menyerang pihak penyerbu tahu diri dan dapat melihat gelagat sehingga berlaku dengan waspada alun memanfaatkan dengan maksimal keunggulan senjatanya yang mempunyai 49 jurus dan 24 diantaranya untuk menghajar jalan darah memang senjata itu jarang terlihat di muka umum saking langkanya buat sementara engeng tampak unggul ia dapat mengandalkan pedangnya yang tajam ia pun selalu menggunakan tangan kirinya untuk menusuk jalan darah lawan tak dapat alun lalai atau ayal bergerak bisa-bisa dia jadi korban Sou Tai Li Long melihat kawannya tidak berhasil merebut kemenangan dia jadi berpikir keras sekian lama dia pun berdiri menonton saja melihat keadaan dia lantas mengambil keputusan adik kau mundurlah dia berseru kemudian kepada alun biar kakakmu yang membereskan lawanmu ini walaupun dia berkata begitu si harimau gunung ini tidak menanti saudaranya mundur dulu ia terus melompat maju untuk menyerang musuh alun mendengar dan melihat begitu kakaknya itu maju dia melompat keluar dari kalangan meninggalkan lawannya eng-eng sempat mengawasi lawan barunya yang bersenjatakan golok dan leng sayap belibis namanya sayap belibis tetapi kenyataannya golok itu beratnya kira-kira 40 kati itulah senjata berat yang jarang dipakai orang dan siapa yang memakainya selain tenaganya besar kemungkinan ilmu silatnya pun mahir walaupun demikian ia tidak juri bahkan sebaliknya ketika musuh datang mendekat secepatnya ia mendahului menikam itu pedang dan golok beradu keras satu dengan yang lain hingga suaranya memekakkan pelingah dan kedua senjata mengaung sampai lama benturan itu membuat Soe Tai Lilong mengetahui bahwa lawan memiliki tenaga yang besar hal ini membuatnya berpikir ia tahu mereka berada di wilayah musuh sehingga dari segi kedudukan pihak sana lebih unggul karena itu pihaknya perlu secepatnya untuk merebut kemenangan kalau lawan sampai memperoleh bantuan tentulah berbahaya bagi mereka karena itu tak ayah lagi ia mulai mencoba mendesak ia berkelahi dengan menggunakan pek kong tu yaitu ilmu golok harimau putih yang semuanya terdiri dari 81 jurus semua dengan gerak gerik harimau dan pula biasanya semua serangannya berantai dan belum berhenti kalau musuh belum dikalahkan satu keistimewaan lain dari ilmu golok harimau putih itu ialah bisa digunakan untuk melayani berbagai senjata dan selama dipergunakan di tempat luas sinarnya terlihat berkilauan dan biasanya kalau musuh tak lihai maka hanya dalam 10 jurus dapat direbohkan eng-eng kenal pek kong tu maka itu melihat lawan menggunakan ilmu golok yang lihai itu ia tidak bersansi pula ia juga menggunakan ilmu pedangnya bu kekiam pedang tanpa batas yang telah ia latih selama 50 tahun ilmu ini mirip dengan ilmu tai kekiam yaitu bertujuan melawan kekerasan dengan kelembutan sinar pedangnya mengurung seluruh tubuhnya dengan rapat begitulah pek hong su dilayani oleh bu kekiam ilmu goloknya menjadi tak dapat bergerak dengan leluasa sampai pada jurus yang ke-75 yaitu harimau lapar menggoyang kepala dan harimau hitam menerkam bumi mendadak goloknya diputar melintir lalu mendadak dia juga membacok lawannya pada tiga arah tidak ada jalan lain bagi engeng untuk menyelamatkan diri selain melompat menyingkir dengan begitu semua bacokan yang ke atas dan ke bawah tidak mengenai sasaran ia melompat ke kiri selekasnya ia menaruh kaki ia balas menyerang ia bukannya menabas melainkan menikam kemuka lawan sou tai liong terperanjat juga ia seharusnya terus mencecar musuhnya supaya semua jurusnya dapat dijalankan habis namun sekarang tidak bahkan ia harus menyelamatkan dirinya maka ia berkelit ke samping tangan kirinya dipakai menolak sedang golok di tangan kanannya memacok dengan jurus harimau menggeliat bukannya engeng terancam bahaya melainkan inilah yang ditunggu-tunggunya ia mendahului menghajar belakang golok musuhnya dengan jurus pedang ular sakti muntahkan tikus dengan mengerahkan tenaganya kaget sekali tangannya terasa nyeri dan tiba-tiba goloknya terlepas dan terpental ke udara dan jatuh hingga delapan kaki jauhnya dengan suara berdem tangan nyaring ciai seng kyang dan mialun kaget sekali hingga mereka berseru tertahan mereka menerkap pasti lawan akan melanjutkan serangan susulannya sementara itu tai liong masih kelihatan tergetar sambil memegang tangannya yang terasa sangat nyeri namun dugaan mereka ternyata salah setelah kemenangannya engeng tidak menggunakan kesempatan itu untuk terus mendesak musuh sebaliknya dia terus melompat mundur sambil memberi hormat dengan memegangi terus pedangnya sambil tertawa ia berkata sahabat aku mengucapkan terima kasih karena kalian sudi mengalah ini cuma kekeliruan gerakan tangan belum ada yang menang atau kalah silahkan ambil golokmu itu tak usahlah kalian mencoba menjagoi di sini perkataan engeng ini membuat lawannya menjadi gusar sekali ia sudah kalah dan merasa malu tetapi kata-kata orang membuat merah muka dan telinganya ia menganggap dirinya dieje atau dihina katanya dalam hati makhluk mau mampus kau belum kenal senjata rahasiaku yang asal digunakan pasti meminta jiwa memang si harimau gunung pandai dua macam senjata rahasia yang pertama ialah yang terdapat di dalam kantong kulit yang tergantung di tinggangnya kantong itu berisi huihiecie yaitu tempuling ikan yang terbuat dari baja mengkilat panjangnya tiga dim ujungnya lamcip seluruh tubuhnya bersisik tajam mirip duri apalagi tempuling itu bekas direndam di dalam racun yang ganas siapa kena terluka maka dia mesti binasa yang lainnya ialah piau berantai yang tersimpan dalam lengan bajunya tajam yang luar biasa kedua macam senjata rahasia itu biasa digunakannya setelah ia terdersak maka dari tadi ia ingin menggunakannya namun dibatalkannya sendiri ia tidak menyangka orang yang usianya sudah meningkat ternyata sedemikian kosan sekarang saatnya sudah tiba mendadak seru dan tangan kirinya terayun menimpukan tiga buah piau secara beruntun lalu tanpa menantikan bagaimana hasil serangannya itu tangannya terus merabal kantong kulitnya dan mengambil tujuh batang tempulinya eng-eng tidak menyangka bahwa orang gusar dan terus menyerang dirinya tetapi ia selalu siap sedia bahkan ia sempat melihat lawan merogoh kantong kulitnya maka sambil berkelit dari ketiga piau ia tak lengah terus ia menatap tangan musuhnya dan ia menduga pada senjata rahasia beracun selepasnya senjata itu ditimpukan ia putar pedangnya untuk menangkis tubuhnya bagaikan tertutup pedang tiga kali terdengar suara teng-ting-tong terus ketiga piau sudah jatuh ke tanah di lain pihak dengan tangan kirinya ia mengeluarkan tialian si teratai besinya dua biji untuk disembunyikan di dalam lengan baju tak dapat ia berlaku ayal segera ia melihat tujuh sinar terang meluncur ke arahnya empat di atas tiga di bawah tak dapat ia menyembok semua senjata itu yang ia terkas senjata rahasia adanya maka guna menyelamatkan diri ia membuang tubuhnya ke samping untuk terus bergulingan itulah jurus silat Gota el-iong atau naga tidur di tanah di lain pihak dengan pedangnya barulah ia menyempok tiga yang kebawah itu hingga ketiga tempuling itu terasampok mental sou tai leong terkejut hingga hatinya gentar menyaksikan ketangkasan lawannya sedang menurut dugaannya musuh tak akan lolos dari salah satu dari sepuluh senjata rahasianya terutama tempulingnya yang beracun ia menjadi sangat penasaran sambil kertak giginya ia menyerang pula dengan lima biji tempulingnya yang telah ia keluarkan dengan sangat cepat dari kantongnya kali ini eng-eng pun sudah siap sedia setelah menjatuhkan diri ia lantas bangun ketika kelima senjata rahasia tiba ia sampok runtuh semuanya ia putar pedangnya rapat mengurung dirinya tai lilong makin gusar ia menyimpan goloknya di punggungnya terus menggunakan kedua tangannya untuk merauk senjata rahasianya kiranya di samping tempuling hui hie chie ia pun membekal hui hong chiam jarum belalang terbang ia lalu menggenggam masing-masing tujuh buah terus menyerang bagaikan hujan ia sudah merasa pasti kali ini tidak akan gagal pula jago dari luar lautan ini tidak pernah menyangka bahwa ngai eng-eng adalah seorang ahli dalam soal menghindari senjata rahasia baik dengan berkelit maupun dengan pedangnya dan kali ini eng-eng memutar tubuhnya bagaikan gang sing pedangnya turut berputar melindungi seluruh tubuhnya makanya ringlah suara bertemunya senjata rahasia itu dengan pedangnya yang pada jatuh langsung ke tanah atau terpental jauh tai liong terkejut menyaksikan lihainya lawan hingga ia melongong justru itu eng-eng melompat ke arahnya dan menebas ke arahnya tanpa tahu apa-apa pedang lawan sudah menebas kutung batang lehernya hingga robohlah tubuh dan kepalanya secara terpisah dan darahnya munkrat bagai air manjur si yang kaget menyaksikan kebinasaan adiknya itu dia menjadi sangat gelusar sehingga dia lupa pada lawannya yang gagah luar biasa dia lantas mengeluarkan suara kemarahannya kurang ajar bagaimana kau berani membinasakan adik angkatku aku ciai sengci yang akan mengadu jiwa denganmu lantas dia keluarkan senjata rahasianya sebab dia tak mau menggunakan pedangnya dia menurunkan sebuah bungkusan kuning dari punggungnya dari situ dia menarik keluar sepasang cubu wanyokau kaitan bebek mandarin kaitan ini beda sekali dari kaitan kepala harimau yang biasa orang miliki yang kiri panjang dua kaki delapan dim yang kanan lebih panjang empat dim besarnya sebesar jari tangan dan di belakangnya dilapisi emas hingga bersinar gemerlapan menyilaukan mata ujung atau kepala kaitan bercagak tiga yang di tengah mirip tombak jagak yang kiri dan kanan mirip jieie yaitu semacam tongkat lambang agama seng muda gagangnya disertakan besi pelindung guna melindungi tangan yang memegangnya dari serangan senjata lawan pelindung itu bukan mirip tombak jagak tapi sama seperti kaitan melengkung pada ujung gagang diikatkan pita yang berkibaran tertiup angin begitu melihat orang memegang kaitan itu eng-eng menyadari kalau seng ciang benar-benar lihai kaitannya sendiri sudah hebat apalagi pitanya itu pun dapat dipakai untuk melibat senjata musuh segera eng-eng bersiap demikian juga lawannya ciai sen ciang maju setindak sahabat lihat senjataku katanya nyaring sambil melangkah maju ia mulai penyerangannya dengan caga kiri ia mengancam sedang serangan yang sebenarnya ialah kagak kanan yang menuju ke iga lawan eng-eng sudah siap mudah saja ia menghindar berbarangan dengan musuh pedangnya pun menyambar ke lengan kanan guna membabat lengan itu dengan jurus pedang membuka penglari menukar tiang senci yang mundur sambil mendak terus tubuhnya berputar untuk selekasnya menggempur pedang lawan dengan jurus silat kipas besi menyambut angin keras yang menggempurnya eng-eng menyambut dengan gerakan elang kehuah membuka sayap selekasnya lolos yang mendak guna terus menyerang pula membabat ke bawah beruntun hingga tiga kali pulang pergi dengan jurus pedang angin timur mencuci jembatan dengan sepasang kaitannya senci yang membebaskan diri dari ancaman pedang terus ia membalas menyerang mulanya ia melompat maju setelah datang dekat lawan sambil memiringkan tubuhnya ia menikam eng-eng mesti berlaku awas tak mau ia memberi kesempatan pedangnya terkait atau terlibat ia menggeser kaki kirinya ke belakang tubuhnya untuk mundur dengan begitu senjata lawan tidak mengenai sasaran dan ia pun bebas belum sempat ia menenangkan diri sepasang kaitan musuh sudah tiba pula maka lantas ia mundur setindak sambil kakinya terus dijejakan untuk membuat tubuhnya mencelat mundur lebih jauh inilah yang dinamakan tipu di tepi jurang menahan kuda hebat sengciang gagal serangan pertama menyusul serangan berikutnya demikian ia sudah mengulangi serangannya tanpa henti ia ingin pedang musuh terlibat dan terlepas dari cekalan atau terpental jauh ketika musuh mundur ia merangsek hingga ia mengikuti lawan bagai layang-layang putus lalu dengan kaitannya lagi-lagi ia menyerang jalan darah bengbun selagi melompat mundur eng-eng sudah memperhitungkan kemungkinan lawan menyusul membayanginya maka ia juga telah siap sedia dengan kecepatan luar biasa ia memutar tubuh buat menghadapi lawan tubuhnya mendak sedang pedangnya menangkis ia memutar tubuh dengan gerakan naga kuning membalik badan terus ia berseru bengis kena dan pedangnya menusuk dari bawah ke atas dengan jurus menolak mega mengejar rembulan ia membabat sebelah lengan lawannya yang ganas itu sengci yang terperanjat tak disangka olehnya bahwa lawan demikian lihainya ia lantas menarik tangannya yang dipakai menyerang itu sebaliknya dengan tangan kirinya yang mencoba mengkait pedang lawan engeng membebaskan pedangnya dengan gerakan membalik kepala memandang si putri malam habis itu ia membalas dengan membabat kaki kiri orang si cia itu sengci yang terkejut maka ia menyelamatkan dirinya dengan menangkis dengan sepasang kaitannya membuat kedua senjata beradu keras menerbitkan suara nyaring saking kerasnya senjata beradu hingga kedua pihak pun merasakan tubuhnya bergetar selamat menikmati